Sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan bantu channel ini menuju seribu subscriber dan selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Febri Vlogger dan ya kali ini saya akan membahas video lagi ya kali ini kita akan membahas video unboxing sebuah barang yang baru datang ya ini ya ini adalah kandang kura-kura atau aquarium mini kura-kura ya yang saya beli di aplikasi belanja online jadi buat kalian semua yang ingin beli kandangnya kura-kura atau aquariumnya yang mini atau yang kecil ini ukuran yang L ya yang saya beli jadi cukup besar kalian bisa beli di aplikasi belanja online ya di sana tuh banyak sekali pilihannya dan ada juga ukuran-ukurannya guys ada yang mulai dari yang M ada yang S ya ada yang L dan SL harganya bervariasi yang ini harganya sekitar 100.000 ya kita buka dulu untuk barangnya guys oh ya buat kalian semua yang belum klik tombol subscribe jangan lupa subscribe channel ini bantu channel ini menuju seribu subscriber buat teman-teman semua jangan lupa like-nya dan juga komen ya oke kita buka dulu disini untuk barangnya ini untuk packingnya bisa kalian lihat sendiri seperti ini dilapisi dengan bumblebip ya yang cukup tebal dan di dalamnya ini masih dilapisi juga dengan plastik guys oke kita buka dulu disini kita singkirkan dulu untuk bumblebipnya untuk pengirimannya cukup cepat sekitar 2 hari atau 3 hari ya setelah pemesanan ini ya untuk tampilannya seperti ini ini saya juga sudah beli makanan kura-kuranya ya yang tadi warna hijau itu nah ini guys tampilannya seperti ini ini saya beli batunya juga ya batu hiasannya dan kita juga dapat pohon hiasannya ya jadi pohon hiasannya ditaruh di bagian sini guys nah seperti itu ya nah ini jadi tampilannya seperti ini ini besar ya ini beneran besar ukuran yang L sekitar 40 cm ya tuh sekitar 40 cm ini guys untuk panjangnya untuk bibi kura-kura disini muat sekitar 5 bibi kura-kura bisa ya dan ini untuk makanannya kita coba setting ya mungkin ya untuk kandangnya ini kita coba atur dulu kita buka dulu untuk batu hiasannya nah ini ya kita taruh di bagian sini guys di bagian pojok ya cukup kerennya untuk kandangnya ya jadi bisa kalian isi di bagian air tuh di bagian pojok terus nanti kurang-kurangnya bisa naik guys dan bisa berjemur di bagian atasnya ya oke ya ini ya tampilannya seperti ini nah jadi nanti di bagian sini kita akan isi air isi air secukupnya nah nanti nah di bagian sini tuh makanannya guys kita taruh makanan di bagian sini nah nanti di bagian batu-batu itu kita bisa isi air ataupun tidak isi air ya nanti kurang-kurangnya bisa main di bagian situ juga ya kita isi setelah itu kita coba isi dengan air guys kita isi dengan air seperti apa tampilannya oke ini ya kita isi di sini oh iya buat teman-teman sekali lagi minta tolong untuk subscribe channel ini bantu channel ini menuju 1000 subscriber teman-teman jangan lupa like-nya dan juga komennya ya jika kalian suka dengan video saya ini oke kita isi lagi untuk airnya secukupnya aja nah ini ya ini ya airnya nah nanti kurang-kurangnya akan naik ke atas guys untuk berjemur ya di bagian sini guys jadi pada pagi hari biasanya saya sering sekali untuk menjemur kurang-kurang saya guys entah itu 15 menit atau sampai 30 menit ya oke dan ini dia untuk kurang-kurangnya itu ya untuk baby kurang-kurangnya bisa kalian lihat sendiri di video gimana menurut kalian cukup keren nggak untuk setting kandangnya ya seperti ini saja ya untuk videonya ya jadi buat kalian yang bingung cara merawat kurang-kurang sebenernya cara merawat kurang-kurang itu cukup gampang guys asal kalian itu telateng untuk mengerawatnya entah membersihkan kandangnya gitu ya mungkin untuk video kali ini cukup sampai disini sampai ketemu di video selanjutnya dan bye terima kasih